Latihan navigasi jarak jauh siswa sekolah instruktur penerbang di Lanut Igusni Ngurah Rai, Bali telah berakhir. Latihan navigasi jarak jauh ini dilakukan dengan menggunakan pesawat latih TNIAU KT-01 Wongbi. Fase pertama navigasi jarak jauh yang dilakukan siswa instruktur penerbang adalah berlatih teknik navigasi di ketinggian 13.000 di atas permukaan laut. Kemudian fase instruksi, mereka mempelajari teknik-teknik untuk memberikan instruksi. Karena nantinya mereka akan menjadi instruktur penerbang yang akan mengajarkan teknik-teknik bernavigasi untuk siswa sekolah penerbang. Jadi yang dilakukan dalam latihan navigasi jarak jauh ini untuk siswa sekolah instruktur penerbang ini adalah Yang pertama mereka melaksanakan fase konversi atau fase untuk berlatih bagaimana melakukan teknik-teknik navigasinya itu sendiri. Dengan di ketinggian 13.000 kaki di atas permukaan laut, mereka harus bisa melaksanakan dasar-dasar penerbangan navigasi dari Jogja kemudian ke Surabaya dan sampai di Bali. Kemudian pada fase kedua yaitu fase instruksi, mereka mempelajari bagaimana teknik-teknik untuk memberikan instruksi. Karena nantinya mereka akan menjadi seorang instruktur penerbang yang akan mengajarkan teknik-teknik bernavigasi untuk siswa sekolah penerbang. Komandan Lanut Igusti Ngurah Rai, Kolonel PNB Reza RR Sastra Negara menyebut, latihan ini merupakan salah satu proses akhir dari program pendidikan sekolah instruktur penerbang di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta yang wajib dilalui oleh siswa sekolah instruktur penerbang sebelum mengantongi ijasa sebagai instruktur penerbang. Di mana pendidikan sekolah instruktur penerbang ini adalah merupakan regenerasi atau pembidang personil untuk mencetak instruktur-instruktur baru yang nantinya akan melaksanakan pengajaran terhadap siswa-siswa sekolah penerbang agar Tandara. Jadi untuk proses regenerasi mencetak generasi baru dari penerbang. Jadi untuk latihan kali ini merupakan siklus akhir yaitu navigasi jarak jauh oleh sekolah instruktur penerbang. Ini rutunya dari Yogyakarta, kemudian shortstop di Surabaya, baru run atau remain overnight di Bali. Kemudian kesiap menarik kembali lagi dengan rutu yang sama. Dan siklus ini memang merupakan silabi atau ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum graduation day atau sebelum siswa dilantik menjadi seorang instruktur penerbang.